Sekarang kita sudah sampai di Bandara Sultan Sarikasin Kita lihat sepi sekali pada sore hari ini Hanya 1-2 orang saja penumpang kelihatan yang sedang melakukan check-in Oke langsung saja kita check-in ke kaunter Garuda Dari Pekanbaru ke Sol Transit di Jakarta atau connecting di Jakarta Nah tadi sempat lama Counter staffnya tidak bisa melakukan check-in transit katanya Beberapa kali dicoba tidak sukses Dan minta menunggu sebentar Tetapi cukup lama Sekitar setengah jam Ditanyakan lagi Masih belum bisa Dan akhirnya Diputuskan Untuk check-in sampai Jakarta saja Jadi sampai Jakarta nanti Saya harus melakukan lagi check-in di Soekarno-Hatta Tujuan ke Sol Tetapi karena saya bawa bagasi agak besar Saya minta minimal bagasinya di connecting Jadi tidak perlu ambil bagasi dan check-in bagasi lagi Akhirnya sudah bisa Bagasi bisa di connecting Pekanbaru, Jakarta dan Sol Oke Sekarang sudah kita dapatkan Boarding fastnya Untuk tujuan Jakarta Pesawat Geruda Nanti jam 4.15 Kita sudah boarding Untuk tujuan Jakarta Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah kita sudah sampai di Bandara Soekarno-Hatta Sekarang kita melakukan check-in Terlihatkan juga Bandara Soekarno-Hatta Sangat seki sekali Hanya beberapa orang saja Yang melakukan Bandar pangan atau check-in Oke sekarang kita check-in Ke counter Geruda menuju Sol Karena tadi kita tidak bisa mendapatkan Boarding pass di pekan baru Nah ini kita dapat alasan Kenapa tidak bisa dilakukan check-in di pekan baru Karena ada prosedur baru dari pemerintah Korea Bahwa setiap yang melakukan penerbangan ke Sol atau masuk ke Korea Kita harus mengisi form melir dan menginstall aplikasi untuk COVID-19 Oke ini ada form yang harus diisi Intinya form ini Jika kita harus melakukan karantina Karantina mandiri Kita harus bersedia Membayar biaya karantina tersebut Yang kalau di dalam rupiah lebih kurang 18 jutaan 18 juta kita tanda tangan surat pernyataan ini Oke setelah itu Kita harus menginstall aplikasi Nah beberapa kali kita sudah coba install Dengan kawan-kawan yang lain tadi Ada beberapa juga belum sukses untuk menginstall Karena harus memasukkan kode verifikasi Yang dikirim ke SMS Karena kita tidak punya nomor Korea Pakai nomor Indonesia Mungkin notifikasi Atau kodenya itu lambat Sampai bahkan tidak diterima Jadi kita tidak bisa Memverifikasi aplikasi yang kita install Nah saya coba cari ide yang lain akan lain Saya coba kontak kawan yang di Korea Saya memakai nomor beliau yang di Korea Nah setelah itu Beliau mengirimkan kode verifikasi ke saya Melalui WA Akhirnya saya bisa menginstall aplikasi ini Ini aplikasi COVID Resmi dari pemerintah Korea Setelah itu di cek semua Di start Akhirnya Saya mendapatkan boarding pass Garuda Tujuan Sol Ya ini dia boarding pass GA878 Tujuan Sol Nanti boarding jam 10.40 Oke Kita lihat Soekarno-Hatta Terminal 3 khususnya Sangat sepi sekali Hanya kelihatan beberapa penumpang Dan Umumnya Toko-toko pada tutup Ya pada tutup Sangat sepi sekali Hanya ada kurang dari 10 perembangan mungkin pada malam ini Ini Kita lihat yang sepi Ruang tunggu pada Sepi semuanya Beberapa orang saja Yang tujuan Sol Oke Kita tunggu untuk Penerbangan Sambil Beraktivitas Ada yang menonton Ada yang lihat internet Oke Kita tunggu nanti Boarding Jam 10.40 Damit 0 0 Video 3 Terima kasih telah menonton 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 Dan ada petugas yang memastikan aplikasi kita itu aktif Dan bisa dihubungi nomor telepon yang kita masukkan kemarin Akan dites sama ada yang membantu beberapa staff yang membantu disana mengecek dan jika kita belum sukses pun mereka akan bantu cara menginstall memandu sampai sukses Oke setelah sukses kita install aplikasi dan semuanya baru kita dibenarkan menuju ke imigrasi Nah sebelum menuju ke imigrasi ke counter untuk cop passport Ada lagi satu counter yang memeriksa kita Nah ada isian pemulir tujuan kita kemana Siapa yang menjadi jaminan saya boleh katakan penjamin Nah staff ini akan menelpon secara langsung benarkah kita tujuannya ke sana Dan kita akan dilakukan karantina mandiri atau dilakukan uji covid dulu Nah staff ini akan ditelpon terus ada beberapa kawan-kawan tadi nomor yang dikasih Nomor korea tidak dapat dihubungi dan tidak dibenarkan untuk lanjut ke imigrasi untuk cop passport Sampai nomor itu dapat dihubungi dan dipastikan alamat yang dituju benar-benar betul dan palit Setelah itu baru kita dibenarkan ke imigrasi untuk counter imigrasi Oke sekarang kita sudah lewat melepasi counter imigrasi Kita sudah masuk di Seoul sekarang di Korea Tapi ada satu counter lagi Yang kita harus mengisi pom Tujuan kita kemana Karena perjalanan kita untuk yang masuk ke Seoul Tidak dibenarkan menggunakan public transport atau kendaraan umum Baik itu kereta api, teksi, atau bus Nah pihak pemerintah Korea memfasilitasi bus khusus Untuk tujuan kita Nah saya pergi ke Sokco Sekitar 2 jam sampai 3 jam dari sini Saya harus mengisi pomnya dulu dan diserahkan ke petugasnya Setelah itu menunggu Nanti akan dipanggil Ada bus yang membawa kita ke tempat tujuan kita sesuai formulir yang kita isi tadi Oke kita sekarang menuju ke bus Kita sudah ada jadwal Jam 9 sekarang 9 waktu Korea Kita dibawa menuju bus Ada petugas khusus Yang lengkap dengan pakaian APD nya Proteksi untuk COVID nya Seperti yang kita lihat ini Semua karyawan dan staff nya Menggunakan Memakai pakaian lengkap APD Termasuk supir bus nya Kita lihat ini supir bus nya Setelah itu kita masukkan bagasi di bus Nah bus ini pun sebelum kita masuk Di Disteril kan dulu Pakai disimpactance Oke disemprot dulu Setelah itu baru kita boleh naik Dan posisi duduknya pun harus mempunyai jarak Oke Sekarang kita sudah berada di bus Siap-siap menuju ke Sokco Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke kita sudah sampai di Gangnam Hospital Bukan Gangnam Style Dimana semua penumpang akan turun disini Yang tadi dari Incheon Akan di drop semua disini Dan menyambung kendaraan lain yang lebih kecil Sesuai dengan tujuan masing-masing Nah saya akan menuju ke Gosong Hospital Gosong Untuk dilakukan tes COVID Oke sekarang kita lanjutkan perjalanan ke Gosong Terima kasih telah menonton Oke sekarang kita sudah sampai di hospital Gosong Dimana tadi sudah ditelepon waktu di jalan Dan kompirmasi sudah sampai di mana Melalui kontak persen Yang dalam hal ini tadi di kontak salah satu staffnya kampus Yang menjemput saya Oke kita lihat sini ada tenda Jadi begitu sampai yang mau di tes COVID harus masuk di dalam tenda ini Tidak dimanarkan masuk ke dalam hospital atau rumah sakitnya Nah di dalam tenda ini sudah stand by staff Dengan pakaian lengkap HPD nya Akan dilakukan tes Dua sampel yang diambil Yaitu Sampel melalui mulut dan melalui hidung Seperti ini Nah Setelah ini sampel diambil Hasilnya Satu sampai dua hari Akan diberitahu melalui kampus Jika negatif Akan melakukan karantina mandiri Selama dua minggu di Adomitori Nah Seandainya Terjadi positif COVID itu langsung di Jemput Dan harus Di karantina Di rumah sakit Perujukan pemerintah Korea Nah Mudah-mudahan Hasilnya besok atau lusa Negatif Jadi Aman Untuk Dua minggu ke depan Hanya Isolasi atau karantina Mandiri di Domitori saja Atau di asrama Oke Sekarang kita Menuju ke Kampus Gyeongdong University Di Koshong Tadi kita sudah melakukan tes Sekarang kita menuju ke Kampus Sekarang kita sudah sampai di Kampus Gyeongdong University KDU Global Campus Ini asramanya Yang Asrama mahasiswa dan juga dosen Di bagian bawah Ini ruangan tengahnya Dan Kita menuju ke Ruangan Atau kamar yang sudah disiapkan Untuk visiting profesor Dan juga profesor yang lain Nah Ini Kamarnya 1101 1101 Oke Sekarang bersiap untuk Karantina Mandiri Oke Mulai hari ini Saya menjalani Isolasi atau Karantina Mandiri Di asrama Atau di Domitori Kampus Dimana Tidak boleh keluar Walaupun di sekitar Kampus Aplikasi yang kita Sudah install Akan Mendeteksi Pergerakan kita Melalui GPS Nah Walaupun kita tinggal Handphone kita Jika ketahuan Kita keluar dari Asrama Itu sangat Berbahaya Bukan untuk Kita sendiri Tapi Kampus Akan Didenda Ya Akan Didenda Dari pemerintah Bukan Pribadi sendiri Tetapi Institusi yang Menjamin Ya Tempat kita Atau tujuan kita Datang ke Korea Oke Setiap hari Saya harus Melaporkan Status Apakah ada Sintom Dan Suhu Badan Tadi sudah Dikasih Termometer Atau Temperatur Tester Untuk Mengukur Suhu Badan Jadi Setiap hari Dua kali Harus Mengisi Aplikasi Ini Dan Men Submit Kalau pagi Sebelum Jam 10 Dan Sore Setelah Jam 3 Saya Harus Mengirimkan Data Temperatur Suhu Badan Dan Hanya Tick Saja Apakah Ada Simptom Batuk Peluh Dan Lain Lain Seperti Aplikasi Hanya Tiga Saja Ya Bikin No No Saja Dan Submit Nah Ketika Kita Sudah Submit Akan Bentuk Hijau Yang Ini Merah Artinya Apa Kita Sudah Buka Aplikasi Tetapi Kita Belum Submit Masih Merah Nanti Setelah Kita Isi Kita Tick No 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 Jika Tidak Ada Simptom Submit Ketika Submit Sakses Akan Berubah Menjadi Hijau Nah Nanti Untuk Jam Berikutnya Akan Kembali Merah Sampai Kita Submit Menjadi Hijau Nah Begitulah Seterusnya Sampai 14 Hari Kedepan Oke Jika Kita Sudah Melewati 14 Hari Dari Record Yang Kita Submit Akan Keluar Notifikasi Bahwa Kita Sudah Melakukan 14 Hari Karantina Sudah Berakhir Karantina Dan Kita Bisa Keluar Bebas Sesuai Dengan Protokol Atau Peraturan Dari Pemerintah Korea Nah Ini Saja Mulai Dari Keberangkatan Dari Bukan Baru Sampai Di Korea Dan Prosedur Yang Harus Dilewati Setiap Orang Asing Masuk Ke Korea Sesuai Dengan Protokol COVID-19 Nah Semoga Video Ini Bermanfaat Terima Kasih Sudah Menonton Video Ini Dan Nantikan Materi Menarik Lain Pada Video Berikutnya Serta Jangan Lupa Untuk Subscribe Dan Like Terima Kasih Atas Perhatian Anda Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima